Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan belum bisa memanfaatkan dana belanja tidak terduga karena belum ada surat keputusan kepala daerah yang menyatakan PMK sebagai wabah atau bencana non-alam. Ada 66 miliar rupiah lebih dana BTT yang disiapkan tahun ini. Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Magetan fokus penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terus menyebar di 18 kecamatan di Magetan. Namun di tengah tingginya kebutuhan penanganan wabah PMK disenakan belum bisa menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT. Kepala Bapak Dalit Bang Magetan Elmi Kurnianto mengatakan PMK butuh payung hukum untuk mencairkan dana BTT dalam penanganan PMK yaitu surat pernyataan yang menyatakan PMK sebagai bencana non-alam seperti COVID-19 dulu. Tahun ini menurut Elmi ada 66 miliar lebih dana BTT yang disiapkan. Kebanyakan disiapkan untuk penanganan COVID-19. Pernyataan wabah itu tidak bisa dinyatakan sendiri oleh Kepala Derah yang bersangkutan. Makanya belum ada itu pernyataan bencana dari misalkan Bupati Magetan atau Bupati Madiun atau Bupati Ngawi dan sebagainya. Karena itu kewenangan menurut kami kewenangan sektoral, jadi Kementerian Pertanian yang hari ini pembina bidang peternakan di masyarakat kita. Artinya kalau ada pertanyaan wabah bisa digunakan dari BTT Pak? Kalau sudah dinyatakan bencana seperti COVID ini bisa dinyatakan, maksudnya pakai BTT. Kalau ada surat pernyataan bencananya ya, minimal oleh Bupati. Tapi sejauh mana kewenangan Bupati untuk menetapkan wabah ini sebagai bencana juga harus kita pelajari kembali. Kalau dana BTT yang tersedia, berapa Pak tahun ini? Tahun ini dana BTT total kita menyediakan lebih dari 66 M. Yang penggunaannya sebagian besar untuk alokasi COVID masyarakat dan tidak terduga lainnya. Selama ini penanganan PMK menggunakan anggaran rutin dari disenakan sendiri. Sementara permintaan penanganan PMK dari perternak terus naik seiring meluasnya wabah PMK di Magetan atau daerah lain.